Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari anak-anak berusia belia ini nampak mengalun merdu memenuhi Masjid Agung Humas Rantau Senin pagi. Mereka merupakan para peserta yang tengah mengikuti lomba MTK ke-30 tingkat Kabupaten tahun 2017 khususnya dalam golongan tartil Quran. Peserta yang berjumlah sebanyak 19 orang ini merupakan perwakilan tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin. Selain cabang lomba tartil Quran, lomba MTK ke-30 tahun ini juga meliputi lomba tahfiz Quran yakni 10 juz, 20 juz hingga 30 juz dan tafsir Quran. Lomba MTK dilaksanakan dari 28 hingga 31 Juli 2017 dan digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Tapin meliputi Masjid Agung Humas Rantau, Musola Datu Sanggul Kementerian Agama Kabupaten Tapin serta Masjid Raya Norul Falah Dulang. Saidi Tapin TV melaporkan.